Jadi sebetulnya keputihan itu ada dua ya, jadi ada keputihan yang sifatnya fisiologis sama keputihan yang sifatnya patologis. Nah, pada beberapa kasus yang misalnya fisiologis ya, itu bisa terjadi pada kasus misalnya orang yang mau haid. Itu karena pengaruh hormon, jadi dia getah vaginanya lebih banyak. Atau orang yang hamil, itu juga getah vaginanya lebih banyak, jadi seolah-olah kayak keputihan. Atau misalnya ya, orang yang habis hubungan seks, itu juga bisa karena dia terasa getah vaginanya juga lebih banyak, jadi seolah-olah kayak keputihan. Itu yang fisiologis, sedangkan yang patologis adalah keputihan yang disebabkan karena reaksi inflamasi atau infeksi. Nah, bahaya atau enggak ya, kalau emang misalnya dia merupakan keputihan yang patologis, kalau tidak diubatin, itu bisa menyebabkan akibat yang kurang baik pada si peneritanya. Jadi kalau ditanyakan, apakah misalnya keputihan itu bisa merusak selaput darah pada remaja? Ya itu sebetulnya enggak. Ya, karena selaput darah itu biasanya paling sering rusak, itu akibat trauma. Trauma, trauma baik misalnya karena senggama, olahraga, ataupun aktivitas lain. Ya, jadi gitu. Jadi kesedangkan kalau infeksi sendiri, soalnya infeksinya hebat, tapi sangat gede. Ada kaya yang menyatakan bahwa karena keputihan itu sendiri, sehingga selaput darahnya itu rusak. Karena selaput darah itu sebenarnya jaringan yang cukup elastis ya. Jadi begitu cukup kuat gitu. Oke, jadi ada tips ya bagaimana kita bisa membedakan satu antara keputihan itu fisiologis sama patologis. Dan kapan kita harus ke dokter, ke bidang, atau ke dokter spesialis kandungan, atau dokter kulit, gitu ya, kulit kelamin. Kalau memang misalnya kita mengalami keputihan, kita punya satu patokan yaitu keputihan itu bersifat patologis. Kalau misalnya dia berwarna, ya, jadi misalnya berwarna kuning, hijauan, atau coklat, ya, ada darahnya. Kedua adalah dia berbau. Baik dia berbau amis, misalnya, berbau tidak enak, atau misalnya berbau busuk. Dan yang ketiga kalau ada keluhan subjektif. Ya, jadi keluhan subjektif itu misalnya gatel, atau misalnya sakit, perih, ya, atau rasa panas di dalam pagi ini. Nah, tiga hal tadi itu bisa jadi patokan. Ya, untuk membedakan antara keputihan yang fisiologis atau patologis. Bisa, bisa. Saya punya beberapa pasien saya yang menerita diabetes, ya. Cuma, memang pasien-pasien yang menerita diabetes itu agak menjadi lebih sulit untuk hamil dibandingkan yang tidak menerita diabetes. Pada kehamilan, itu ada hormon-hormon placenta yang juga membuat gula darah itu menjadi lebih tinggi. Ya, jadi pada beberapa kasus sendiri, orang yang tidak menerita diabetes, dia bisa menerita diabetes dalam kehamilan. Karena pengaruh hormon tadi namanya diabetes kristasional. Nah, apalagi yang sudah menerita diabetes. Jadi, gula darahnya cenderung akan menjadi lebih tinggi. Jadi, kita harus lebih hati-hati. Dan diabetes itu berkorelasi dengan komplikasi-komplikasi yang ada. Bahkan dari mulai 3 semester 1, orang-orang yang menerita diabetes itu mempunyai kecenderungan risiko keguguran yang lebih tinggi. Bayinya juga cacat lebih tinggi. Ya, dan misalnya kalau sudah hamil besar, dia mau punya komplikasi lagi yang banyak. Pereklamsi, ya. Terus misalnya bayi besar, risiko perdarahan pada saat melahirkan. Ya, jadi emang kalau orang hamil dengan diabetes itu kuncinya memang harus dikontrol gula darahnya. Jadi, bukan berarti nggak bisa ya. Bisa, banyak pasien yang menerita diabetes hamil dan bisa selamat ibu dan bayinya selama gula darahnya bisa dikontrol.